Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai, halo, bagaimana kabarmu semua? Mudah-mudahan baik-baik saja ya Tetap terus mendukung protokol kesehatan dari pemerintah Dengan menjalankan 3M Yaitu dengan cara mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak Baiklah pada kesempatan kali ini Kita akan membahas pedoman pelaksanaan kedisiplinan siswa Ini mungkin materi ini pernah sebelumnya disampaikan pada MPLS kemarin ya Tapi tidak ada salahnya untuk kita ulang lagi Untuk mengingat kembali Agar pelaksanaan kedisiplinan siswa berjalan dengan lancar Sehingga Anda semua bisa tahu ya Untuk tetap menjaga diri Menjaga kedisiplinan Dalam mengikuti pelajaran di sekolah Sebelumnya Tetap dukung channel ini Sehingga dapat terus berkembang Dengan cara mengklik subscribe Like Nyalakan loncengnya Untuk langsung mendapatkan informasi terbaru Bagikan informasi ini sebanyak-banyaknya Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi amal jariah kamu Tuliskan di kolom komentar Bila ada saran Dan juga Untuk pendapat kamu Video berikutnya Yang mendatang Baiklah langsung saja kita bahas ya Tentang Jenis-jenis pelanggaran Ini ada beberapa bab Ada kehadiran absensi Pakaian seragam sekolah Penampilan diri Kesopanan Dan Kepribadian juga Kesusilaan Semuanya ini menggunakan sistem poin Sehingga keterangannya adalah sebagai berikut Poin berlaku kelipetannya Apabila melakukan pelanggaran berikutnya Setiap pelanggaran mencapai 25 poin Siswa akan mendapatkan peringatan pertama Apabila poin pelanggaran mencapai 50 poin Orang tua dipanggil dan siswa mendapatkan peringatan kedua Apabila poin pelanggaran telah mencapai 100 Orang tua dipanggil dan siswa mendapatkan peringatan ketiga Apabila poin pelanggaran telah mencapai 150 Siswa dikembalikan kepada orang tua Bagi siswa yang membawa barang yang tidak ada hubungan dengan pelajaran Akan disita Bagi siswa yang barang yang disita Pengambilan kembali dilakukan oleh orang tua dengan tengah waktu 6 hari Setelah melebihi batas waktu yang telah ditungguan Barang akan dimusnahkan Akumulasi poin pelanggaran berlaku selama 1 tahun Baiklah ini bab pertama Kehadiran dan Absensi Absensi tanpa alasan yang dapat dibuktikan Baik di sekolah maupun di OJT tempat makan kerja Poinnya 20 Kalau daring ini ya Ini tidak adir Tidak adir pelajaran daring Atau saat virtual meetingnya ya Yang kedua datang terlambat tanpa izin Yang dapat diterima Lupa mengisi absen lebih dari 10 menit Itu contohnya untuk daring ya Poinnya 10 Pulang sebelum waktunya tanpa alasan yang sah Meninggalkan pelajaran daring ini 15 Dengan sengaja meninggalkan tugas tanpa izin Atau berada di luar kelas Pengel lab pada saat jam pelajaran berlangsung Itu tadi poinnya 10 Membuat surat izin palsu bertanda tangan orang tua yang dipalsukan Orang tua tidak tahu kalau anaknya ini membolos Jadi suratnya dipalsu Poinnya langsung besar ya 50 ini Ini tidak main-main ya Malas tidur di kelas Di locker dia Tempat pendidikan Nah ini Tidur waktu pelajaran berlangsung Poinnya 20 Tidak mengikuti upacara atau kegiatan yang diadakan oleh sekolah 25 Ini kebetulan masih daring Jadi tidak ada upacara Atau upacaranya diadakan secara daringnya Bab selanjutnya mengenai pakaian seragam sekolah Tidak mengenakan pakaian seragam lengkap Sadari ini pakai kaos oblong atau sarungan Ini Pak Bully ya Poinnya 10 Tidak memberi identitas pemiliknya pada pakaian kerja Ini pada pakaian bengkel atau di tempat OJT Ini tidak ada identitas pemilik Tidak ada nama Bet nama itu poinnya 10 ya Tidak pakai sepatu Kawas kaki sesuai ketentuan Ini kalau ke sekolah Poinnya 10 Memakai selain seragam yang sudah ditetapkan di lingkungan sekolah Ini pakai Tidak pakai seragam Pakai baju lain Nah ini termasuk pelanggarannya Lalu penampilan diri Ukuran rambut yang melebihi ketentuan Nah ini gondrong Itu poinnya 10 Membawa barang-barang yang tidak ada hubungannya dengan pelajaran Membawa kartu Remi Domino itu tidak boleh ya Membawa alat hiburan atau HP aktif waktu pelajaran berlangsung Ini terjadi saat sebelum pandemi ya Ketika pelajaran masih offline Membawa alat hiburan lainnya Contohnya Bahwa ini ya Sonsistem sendiri Tanpa mengenakan alat-alat pengaman keselamatan kerja ditetapkan Tidak pakai sepatu Tidak pakai masker Tidak pakai ini helm Tidak pakai sarung tangan Nah itu Saat pelajaran bengkel itu berbahaya ya Harus utama keselamatan Memakai gelang, kalung, cincin, aksesoris lainnya Ini terutama cowok ya Pake gelang, kalung, cincin, aksesoris ini Bisa disitai ini Tidak boleh ya Karena ini bukan aksesoris standar dari sekolah Memakai perhiasan yang berkesan berlebihan Contohnya cewek ini pakai emas 24 karat Mulai dari cincin, kalung, dan lain-lain Nah ini harus hati-hati Ini demi keamanan dan kenyamanannya sendiri Bertato atau tindik untuk putra Ini tidak boleh ya Tidak boleh ya Anak pelajar bertato ini Poinnya 25 Mewarnai rambut atau kuku Poinnya 20 Selanjutnya Top kesopanan Membuang sampah dan meludah tidak pada tempatnya Meludah ke lantai Meludah di depan gurunya Wah ini Bahaya ini, gak boleh Selanjutnya Selanjutnya Masuk ruang guru Kepala sekolah Administrati tanpa izin Poinnya 10 Kalau masuk ruang guru Atau ruang BK Itu ucapkan salam ya Masuk keluar lingkungan sekolah Dengan loncat pagar Nah Ini pernah terjadi saat luring ya Kalau pelajaran daring ya Sama aja sih Gak ikut pelajaran Melompat atau keluar masuk ruangan Lewat cendela Ini gak boleh Ini termasuk pelanggaran ya Harusnya kan lewat pintu Tidak menggunakan bahasa sopan Dan mengucapkan kata-kata kotor Ini baik Kepada teman Maupun kepada guru ya Ini gak boleh Membuat gaduh di lingkungan sekolah Apalagi kalau melakukan demonstrasi Ini Poinnya berat ya 100 Perkelahian Menyetel musik keras-keras Nah itu gak boleh Membawa rokok Poinnya 25 Merokok di lingkungan sekolah Yang berhubungan dengan Oh ini gak ada Berhubungan dengan kegiatan sekolah ya Ini nyambung ini failnya Poinnya langsung 50 Menentang pendidik yang berwenang Dengan kata-kata atau perbuatan Ini di Dimintai Mintai tolong Tapi ditentang sama Siswa Ini gak boleh Apalagi kalau dengan kata-kata Yang perbuatan yang gak sopan Kepada guru Ini poinnya 50 ya Langgaran berat Merusak fasilitas pendidikan Baik sengaja maupun tidak sengaja Diwajibkan mengganti Menginjak tanaman Merusak tanaman Merusak bangku Merusak komputer Nah ini mengganti nih ya Harusnya Langgaran berat termasuk poinnya 50 Kepribadian Membawa buku Majalah kaset CD file yang terlarang Atau porno Ini gak boleh nih Poinnya besar 75 Memperjual belikan buku Majalah kaset CD yang terlarang Atau porno Ini 100 Poinnya besar Melakukan perjudian Main kartu remi Atau domino Pakai uang Atau apa saja yang bisa dijadikan Judi Melakukannya dengan uang ya Poinnya langsung 100 Menyalgunakan atau mengedarkan Menjadi penadah Pedagang narkoba di luar sekolah Atau di luar sekolah Jadi baik di dalam sekolah Maupun di luar sekolah Jika kamu terlibat narkoba Ini urusannya sudah hukum Kepolisian Poinnya langsung 100 Poinnya besar ya Membawa senjata tajam Senjata api Bawa pistol Senapan burung ya Sama saja Gak boleh Bawa senjata bapaknya Bapaknya kebetulan polisi Ini gak boleh juga Memperjual belikan senjata tajam Atau senjata api Jualan tombak Jualan kapak Jualan pistol Ini gak boleh ya Ini meskipun kok kelihatannya Aneh ya Tapi Ya Berbahaya Gak boleh Menggunakan senjata api Senjata tajam Untuk mengancam Ataupun perkelahian Untuk melukai orang Kalau sudah terluka Poinnya langsung 150 Nah ini Siswa harus mengundurkan diri nih Kalau poinnya langsung 150 Karena sudah melukai orang Berkelahi disebabkan oleh siswa Di dalam sekolah Poinnya 75 Berkelahi disebabkan siswa Di luar sekolah Jadi Baik di dalam sekolah Maupun di luar sekolah Perkelahian itu Tidak diperbolehkan Untuk siswa Poinnya langsung 75 Berkelahi antar siswa Kelompok gang Baik di dalam Atau di luar sekolah Ini maksudnya Berkelahi dengan siswa Secara pribadi Maupun sekelompok siswa Kalau sekelompok siswa Poinnya besar 100 Melakukan suatu perbuatan pidana Dan telah mendapatkan kekuatan hukum Tetap menurut undang-undang Contohnya apa Mencuri Merampok Begal Nah ini langsung poinnya 150 Langsung diminta Mengundurkan diri Atau dikembalikan Kepada orang tua Mencuri barang Milik orang lain Atau Fasilitas pendidikan Diwajibkan Mengganti Contoh Mengambil Komputer sekolah Ini 100 Demonstrasi Mokok Tanpa alasan yang sah Demo Tidak mau ikut pelajaran Tapi Tidak Mengemukakan Alasannya kenapa Membawa Dan atau Minum-minuman keras Serta Memabukkan Di lewat sekolah Berhubungan dengan Kehidupan sekolah Bawa minuman ke kelas Ataupun ke bengkel Ini Tidak boleh Baik Minum Membawa Maupun Ditawari Tapi ya tetap Minum Sama saja Kesusilaan Melaksanakan Perbuatan asusila Di lewat sekolah Atau berhubungan dengan Kegiatan sekolah Poinnya 100 Tidak boleh Ini ya Laki sama Perempuan Melakukan Perbuatan asusila Ini tidak boleh Hamil di luar nikah Melaksanakan Pernikahan Jadi Kalau Ada Anak Siswa sekolah Yang sudah Melaksanakan Pernikahan Maka Statusnya Bukan siswa lagi Ini harus Mundurkan diri Termasuk Melakukan Kejahatan Trafficking Trafficking Itu ya Jual beli Orang Jual beli Manusia Ini tidak boleh Poinnya Langsung 150 Langsung Dikembalikan Ini sudah Ditapkan Bulan Juli Kemarin Oleh Bapak Kepala Sekolah Demikianlah Tata tertib Sekolah Yang mudah-mudahan Bisa Pelanggaran ini Bisa kita hindari Dan juga Tata tertib Kedisiplinannya Bisa kita Laksanakan Patuhi Dan semoga Menjadikan studi kita Lancar Dan juga Barokah Sehingga nanti Menjadi orang yang Bermanfaat Siswa Atau Anak yang Berguna Untuk Orang Tua Agama Dan Negara Itu saja Dari Daniel Yudha Pemur Youtube Channel Terima kasih Jangan lupa Untuk Klik Subscribe Like Nyalakan loncengnya Untuk langsung Mendapat informasi terbaru Bagikan Informasi ini Sembanyak-banyaknya Mudah-mudahan Bermanfaat Dan menjadi Amal Jariah Kamu Tuliskan di kolom Komentar Pendapatmu Tentang video ini Dan juga Saran Untuk video Kedepannya Terima kasih Sampai jumpa lagi Pada video berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih